What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian teman-teman semuanya Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia teman-teman ya Amin, 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 jadi suara gue agak serak banget nih teman-teman Oke, balik lagi ke topik Nah ini sesuai janji gue teman-teman ya Kali ini gue akan buatkan kalian video tentang rekomendasi oleh samping terbaik di harga 50 ribuan ke bawah teman-teman Oke, jadi oleh samping yang harganya di atas 50 ribuan gak akan gue masukkan ke dalam nominasi pembahasan ini teman-teman Kayak gitu oke Nah jadi yang di hadapan kalian ini, di layar handphone kalian ini adalah semua daftar oleh samping yang pernah gue review sampai saat ini Dan yang warna orange ini teman-teman Warna orange kayak ada shell, ada mesran super dan lain-lain ini ada yang di kelas A plus ini ya Ini adalah talent-talent yang masuk ke dalam nominasi oleh samping terbaik di harga 50 ribuan teman-teman Dan yang warna pink ini, warna apa sih ini namanya, ungu-ungu agak pink ini Ini dia gak masuk nominasi karena dia sudah discontinue walaupun harganya 50 ribuan ke bawah Kayak gitu ya Terus oleh samping 50 ribuan yang lain Atau di bawah harga 50 ribuan yang lain yang gak masuk nominasi Kayak misalnya ada di kelas A Ada A minus, B, B plus, B dan C Ini gak masuk karena yang memang gak kurang enak gitu Harganya memang 50 ribuan tipis Tapi memang ya kurang enak Kayak misalnya ada jumbo super X2T ini enak banget Nilainya juga 8 Tapi kenapa gak gue masukin Ya sederhananya karena ada yang lebih enak Kayak gitu Oke teman-teman ya Sudah jelas kurang lebih begitu ya Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya Nah ini dia Nah ini teman-teman Disini ada kurang lebih 10 merek oleh samping ya Nah ini mulai dari mesran OB yang lama Sampai Win 2T plus pun masuk ke dalam nominasinya teman-teman Kayak gitu Jadi disini adalah angkanya Nah ini bisa kalian langsung simpulkan Siapa sih oleh samping paling enak di channel gue Untuk sampai saat ini gue nge-review ya Kayak gitu Dan sebelahnya ada kolom harga teman-teman Oke Nah ini teman-teman semuanya Nah ini sudah gue persingkat teman-teman Jadi Saat ini oleh samping terbaik di harga 50 ribuan Itu dipegang oleh mesran OB versi baru teman-teman ya Nah bedain versi baru dengan versi lama gimana caranya Ya caranya beli langsung di pom bensin Sederhananya begitu Karena kalau beli online itu masih banyak banget Yang nyetok ya Nyetok Jadi tokonya nyetok udah dari lama Dan dijual sekarang itu sangat-sangat memungkinkan teman-teman Nah tapi Kalau kita belinya di pom bensin Itu ya menurut gue sih 90% barangnya seger semua Kayak gitu Makanya gue bisa bilang itu mesran OB versi terbaru Kayak gitu ya Karena rasanya pun beda banget Nah kemudian nomor 2 Nah ini Kalau kalian perhatiin teman-teman Ada beberapa merk oli yang Peringkatnya sama teman-teman Ini karena memang nilainya sama Kayak gitu teman-teman Nah tapi ada prioritas tuh Yang terbaik siapa Di antara nilai-nilai yang sama ini Kayak misalnya Ada win 2t plus Ada elf Ada total Ini ada prioritasnya teman-teman Walaupun nilainya sama Kayak gitu ya Oke kita gak bahas itu Kita bahas secara keseluruhan dulu Secara general Nah kemudian yang ketiga Yang kedua itu dipegang oleh Enis Mokles Dengan nilai 88 Kemudian mesran OB Dengan nilai 86 Kemudian disusul oleh yang nomor 4 Ini ada elf Total ada win 2t plus Kemudian yang kelima Ada enviro Yang versi baru Yang botol abu-abu Dan yang Keenem ada shell advance SX2T Ini ada gpa Yang juara tahun lalu Nomor 1 Kemudian dia disalib oleh Eni Kemudian Eni disalib oleh Mesran OB Kayak gitu teman-teman ya Jadi disini sudah jelas Siapa sih oli samping Atau merk oli samping Apa sih yang terbaik Di channel gua Dengan harga 50 ribuan Jawabannya adalah Mesran OB Dan yang kedua Adalah Enis Mokles Dengan nilai 88 Dan yang ketiga Adalah GPA X1 Walaupun nilainya sama Dengan mesran OB Versi lama Tapi gua disini Lebih merekomendasikan GPA X1 Karena dia punya Fitur yang jauh Lebih banyak Daripada mesran OB Kayak gitu ya Selanjutnya teman-teman Pasti ada pertanyaan nih Bang Tapi Gua mau buat Kebut-kebutuhan Buat touring Buat ini Buat itu Nah ini akan gua jawab Disini juga teman-teman ya Ini Di sebelah daftar oli Sampingnya Sudah gua buatkan Ini teman-teman nih Kebutuhan lo Apa sih Ya Kebutuhan lo apa sih Kalau lo nyari oli Dengan harga yang murah Di bawah Rp50.000 Tapi performanya tetap enak Harganya paling murah Nah disini gua bisa kasih rekomendasi Yaitu Mesran Super Dengan harga Rp37.000 Kemudian Bukan any smokeless Ada Shell Dengan harga Rp35.000 Dan daftar harga ini teman-teman Gua ambil referensi Dari toko ijo Oke Karena kalau Kita ngambil dari bengkel Atau ngambil dari pom bensin Nah ini Mesran OB Harganya gak Rp43.000 Teman-teman Seinget gua Rp47.000 Terakhir gua beli Kayak gitu ya Kemudian Kalau kalian Nyari oli samping Yang tenaganya Maksimal Di harga Rp50.000 Tapi kita Mengesampingkan harga Mengesampingkan Kebersihan kerak mesin Mengesampingkan wangi Asap Dan lain-lain Ya jawabannya Mesran OB Kemudian ada GPX1 Dan juga Any smokeless Teman-teman Nah ini bisa kalian Cocokkan sendiri Kebutuhan kalian apa Ya Nah ini yang Agak underrated Sebenarnya Si Win2T Plus Teman-teman Dia ini gak masuk Semua nominasi nih Harga dibilang murah Ya enggak Tenaga dibilang Maksimal juga Enggak Masih ada GPX1 Masih di Any smokeless Kemudian Keraknya bersih juga Enggak Nanggung juga Kemudian Wangi juga Enggak Asapnya tipis Enggak Bingung Masih Masih banyak Masih banyak Yang lain Nah tapi Kalau buat gue Pribadi Ya Gue sangat Memfavoritkan Any smokeless Teman-teman Any smokeless Harganya memang Enggak murah banget Kalau dibandingin Dengan yang lain Nah tapi Disini Fiturnya Banyak banget Tenaganya Enak Ya Kerak Mesinnya bersih Kemudian Dia juga Wangi Wanginya Enak Terus Asapnya pun Tipis banget Semakin Mesinnya Panas Semakin Asapnya Tipis Teman-teman Kayak gitu Jadi kalau Gue pribadi Lebih Favorit Any smokeless Kenapa Enggak Meseran OB Bang Meseran OB Itu memang Overpower Semuanya Serba Bisa Nah tapi Tapi ya Asapnya Ini tebal Banget Teman-teman Gue bener-bener Enggak Enak Banget Kalau pakai Oli Ini Untuk Jalan Harian Bener-bener Mengganggu Joki Joki Di belakang Gue Kayak gitu Ya Ini Mengundang Rasan-rasan Teman-teman Jadi Gue Enggak Memak Dan Tebal Banget Kayak Gitu Kemudian Dia Juga Enggak Wangi Meseran OB Aromanya Nano Nano Teman-teman Bener-bener Kurang Sedep Jadi Kalau Mau Yang All Rounded Yang Semuanya Serba Bisa Fiturnya Lengkap Gue Lebih Nge-rekomendasi Any smokeless Kayak Gitu Karena Fiturnya Paling Banyak Bahkan GPA Pun Dia Enggak Bisa Menuhin Semua Kolom Ini Karena Dia Bersih Kerak Mesinnya Juga Enggak Wangi Juga Tipis Masih Kalah Kalau Sama Enviro Masih Kalah Asep Nya Juga Bilang Tipis Juga Enggak Teman-teman Jadi Serba Nanggung Kayak Gitu Mungkin Jambakannya Bisa Jambakannya Cos Kayak Gitu Ya Unda-undi Sama Si Any smokeless Kayak Gitu Teman-teman Jadi Disini Gue Sudah Membayar Hutang Gue Bahwa Gue Akan Menjelaskan Atau Memaparkan Oli Samping Terbaik Di Harga Rp50.000an Disini Sudah Gue Sampaikan Semua Buat Yang Fanatik Banget Dengan Satu Merk Oli Samping Dan Merk Itu Gak Ada Di Daftar Oli Ini Gue Mohon Maaf Banget Teman-teman Ya Mohon Maaf Banget Karena Gue Bikin Daftar Ini Berdasarkan Apa Yang Gue Alami Aja Teman-teman Ya Gitu Jadi Kalau Buat Pengalaman Kalian Perbadi Kayak Misalnya Kalian Pakai Evalu Pro Bang Gue Pakai Evalu Pro Enak Banget Buat Turing Buat Ngapa Ngapain Enak Buat Enak Ya Monggo Teman-teman Monggo Gitu Ya Teman-teman Jadi Disini Sudah Gue Jawab Oli Samping Terbaik Di Harga Rp50.000an Adalah Mesran OB Disusul oleh Enis Mockless Dan Warna Aja Teman-teman Mesran OB New GPX 1 Dan Enis Mockless Nih Dia Jebret Nah Ini Tiga Oli Samping Terbaik Di Harga Rp50.000an Oke Buat Yang Setuju Ya Gue Senang Banget Buat Yang Tidak Setuju Monggo Dan Syukur Bisa Membantu Oke Jadi Mungkin Segini Aja Teman-teman Video Tentang Oli Samping Terbaik Di Harga Rp50.000an Mudah-mudahan Bisa Membantu Dan Bermanfaat Oke Kalau Misalnya Menyinggung Ya Gue Mohon Maaf Banget Teman-teman Ya Gue Gak Bermaksud Ke Arah Situ Dan Tinggalkan Jejak Kalian Di Kolom Komentar Dan Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Thanks For Watching Dan